Intro Sejak resmi menyendang status sebagai sebuah institut melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 tahun 2014, Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi IAIN Bukit Tinggi menunjukkan kemajuan signifikan untuk sebuah perguruan tinggi Islam khususnya di luar Pulau Jawa Pada tahun 2018, Kementerian Agama Republik Indonesia menobatkan IAIN Bukit Tinggi sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri atau PTKIM terbaik Dalam kecepatan dan ketepatan realisasi pembangunan infrastruktur melalui sokongan Surat Berharga Syaringan Negara atau SBSN IAIN Bukit Tinggi juga termasuk lima besar terbaik dari seluruh PTKIM di Indonesia dalam realisasi pembangunan infrastruktur melalui sokongan SBSN sejak lima tahun terakhir Selain itu, sejak tahun 2018, IAIN Bukit Tinggi merupakan satu-satunya IAIN di Indonesia yang menjadi Satuan Kerja Badan Layanan Umum atau BLU sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat Grafik animo masyarakat terhadap program studi yang ditawarkan IAIN Bukit Tinggi kian meningkat dari tahun ke tahun Tingginya animo masyarakat itu tidak terlepas dari berbagai keunggulan yang dimiliki IAIN Bukit Tinggi Di antaranya, memiliki izin empat program studi umum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2012 Memiliki program diploma S1, S2, dan S3 yang terakreditasi Menjadi perguruan tinggi Islam Negeri dengan peminat terbanyak kategori IAIN se-Indonesia tahun 2020 dan 2021 Sehingga menempatkan IAIN Bukit Tinggi sebagai salah satu kampus terfavorit di Indonesia Dengan peminat mencapai lebih dari 14.000 orang Melalui jalur seleksi prostasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri pada tahun 2020 Dari sisi infrastruktur pendidikan, selain gedung perkuliahan yang memadai IAIN Bukit Tinggi satu-satunya perguruan tinggi Islam Negeri di Sumatera Barat Yang memiliki gedung Mahat Al-Jamiah yang berfungsi sebagai pesantren perguruan tinggi IAIN Bukit Tinggi juga memiliki laboratorium terpadu dengan fasilitas yang lengkap Sehingga dipercaya oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai tempat penyelenggaraan tes CPNS berbasis komputer Untuk Kementerian Agama pada tahun 2017, 2019, 2020, dan 2021 Serta untuk empat pemerintahan daerah di Sumatera Barat tahun 2021 Di tingkat nasional, IAIN Bukit Tinggi dipilih oleh DPR RI sebagai perguruan tinggi yang memberikan masukan Untuk draft revisi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tahun 2007 Dan draft RUU Pendidikan Agama Islam di Indonesia tahun 2017 IAIN Bukit Tinggi berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau Dikelilingi oleh lembaga pendidikan yang bersejarah dan terkenal secara nasional Serta memiliki modal sejarah sebagai daerah yang melahirkan banyak pahlawan dan tokoh nasional Melalui visi terdepan dalam integrasi ilmu pada tahun 2025 IAIN Bukit Tinggi mengusung pandangan non-dikotomi Sehingga tidak lagi melapatkan sains dan wahyu pada garis kontradiktif Namun bersifat dialogis dan bahkan integratif, interkonektif Pandangan keilmuan yang non-dikotomi ini juga menjadi landasan filosofis Bagi IAIN Bukit Tinggi yang kini tengah bertransformasi menjadi salah satu Universitas Islam Negeri di Indonesia Terima kasih telah menonton!